Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Materi daring hari ini adalah waktunya video Bagaimana anak-anak kalian semua tetap dalam keadaan sehat walahiyat kan Semoga kita semua dalam keadaan sehat walahiyat Mari pembelajaran ini kita awali dengan bacaan al-fatihah Amin Anak-anak untuk materi daring hari ini adalah bab tiga yaitu tentang atletik Atletik itu adalah cabang olahraga yang tertua Yang dilakukan manusia sejak zaman dahulu kalah Jadi olahraga itu sudah ada zaman dahulu kalah Dan manusia lahir itu sebenarnya adalah kegiatannya mulai dari jalan, lari, lompat, lempar, dan tolak Jadi cabang olahraga atletik itu cabang pekerjaan manusia sejak manusia itu lahir Mulai dari jalan, lari, lompat, lempar, dan tolak Nah jalan apa? Jalan itu ialah olahraga dengan menggunakan kaki sesuai Jadi jalan berjalan dengan menggunakan kedua kaki Sesuai apa? Sesuai dengan tujuan yang ditentukan Kalau kita jalan santai, bisa jalan cepat Jadi olahraga jalan ada dua Jalan santai dan jalan cepat Kemudian lari Lari adalah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam suatu perlombaan Di mana semua pelari berlari secepat mungkin untuk mencapai finish Ataupun cabang lari, olahraga lari Itu adalah lari pendek Kemudian lari jarak menengah Dan lari jarak jauh Nah untuk lari jarak pendek Itu jaraknya antara 100 sampai 400 Yang termasuk lari pendek disini adalah Lari spin Atau lari pendek itu Kemudian lari gawang Lari ekstafet Dan lari rintangan Itu jaraknya paling sekitar Paling banyak 400 Makanya kalau kalian nanti praktek lari spin Atau lari ekstafet Lari spin jaraknya 100 Antara 150 bisa 200 Kemudian jarak lari Jarak lari gawang Itu bisa 100, 100, 104 kali Kemudian lari ekstafet Juga demikian 11, 104 orang 4 kali Lari dintangan juga demikian Kemudian yang kedua adalah Lari jarak menengah Lari jarak menengah itu lari antara 400 sampai 800 Jadi jaraknya menengah Kemudian lari jarak jauh Lari jarak jauh itu lari maraton Di atas 1000 meter Atau lebih bahkan jarak Kalau maraton lebih dari 1000 Ada 42 km itu lari jauh maraton Nah Dalam lari itu menggunakan Start Lari pendek Biasanya start jongkok Kemudian lari jarak menengah Menggunakan start medium Kemudian lari jarak jauh Menggunakan start berdiri Kemudian Kabang olahraga atlet yang ketiga Yaitu lompat Lompat jauh Lompat jauh adalah Olahraga melompat yang diawali Dengan lari jarak Kurang lebih 40 meter Atau 45 meter Dengan Dengan kecepatan Oh maaf ini Kecepatan penuh Dan kaki Bertumbuh pada Balok tumpuan Lalu melompat sejauh mungkin Di bak lompat jauh Atau bak lompat pasir Nah Jadi dalam lompat jauh Itu kalian sudah Praktek gitu Nah dalam lompat jauh Ada dua Ada tiga Gaya Yaitu gaya jongkok Atau gaya truk Gaya melang Mengantung Kemudian gaya Berjalan di udara Nah Teknik-teknik yang harus Diperhatikan Ketika kita Berolahraga lempat jauh Berhasil dan tidaknya Lempat jauh Itu kan dari Teknik awalan Atau larinya Kemudian teknik Tolakannya Kakimu menolak kepada Bapak Haluk tumpuan itu Kemudian teknik Mendarat Jadi ditentukan Dari tiga itu Kalau melawan Lamu betul Larinya cepat Maka kakinya Harus diperhatikan Yang kedua Harus menyentuh Bapan balok tumpuan Yang ketiga Kalian mendarat pun Harus bersamaan kakinya Kalau balok tumpuan Teknik Kaki enak tumpuan Bisa kaki satu Yang terkuat Tapi kalau Mendarat Harus kaki bersamaan Berdua Jatuhnya harus Dombang ke depan Kemudian yang keempat Adalah Lempar Apa lempar Lempar yaitu Olahraga melempar Suatu alat Bisa berupa Cakram Atau lembing Nah dalam hal ini Lempar itu ada dua Dengan jarak sejauh mungkin Lempar ada dua Yaitu lempar cakram Dan lempar lembing Nanti kalian bisa Dipaktikan Kalau masuk sekolah Nah yang Kelima Tolak peluru Tolak peluru Yaitu cabang olahraga Menolak Atau mendorong Mendorong peluru Mendorong peluru Yang terbuat dari besi Atau bisa logam Dengan berat tertentu Jadi kalau junior Ada tiga kilogram Kalau sudah senior Ada lima kilogram Jadi logam itu Biar dibuat dari besi Atau logam Dengan menggunakan Dengan Dengan cara meletakkan Peluru di atas bunda Dengan mereka Tangan Dan kemudian Didorong Kedepan Sejauh mungkin Jadi kalau Tolak peluru Harus jauh Teknik gaya Tolak peluru Ada dua Yaitu yang sudah Terkenal lama Yaitu teknik Ortodok Dan teknik Obrian Karena yang menemukan Adalah bernama Obrian Teknik ortodok Itu adalah Teknik gaya Lama Dimana Awalan adalah Diambil dengan Menyamping Menyamping Jaya menyamping Kemudian Teknik Obrian Yaitu Teknik yang dilakukan Dengan Arah membelakang Arah tolakan Arah tolakan Peluru yang akan Dilimpar Itu teknik Obrian Nah Dari Jadi dalam Hal ini Atletik Itu ada Bagian dari Olahraga Induk tertua Yang paling Tua Ada Ada Lima Macam Satu Ada Jalan Jadi jalan Tadi ada dua Jalan biasa Jalan cepat Termasuk Olahraga jalan Kalau kalian Olahraga jalan Kemana-mana itu Biasa Di Kemerdekaan Atau Menggunakan Kegiatan Jalan biasa Jalan santai Kalau Olahraga jalan cepat Maka biasanya Diperlombah Diperlombahkan Yang kedua Adalah Lari Jadi lari-lari Macamnya lari Tadi ada tiga Lari jarak pendek Kemudian lari jarak menengah Kemudian ada lari jarak marat Maraton Yang ketiga Yaitu lompat Lompat jauh Ada tiga gaya tadi Lompat jauh Kalian sudah praktekan Lompat jauh Gaya apa itu Gaya song Gaya song kok Kemudian Lempar Jadi lempar ini adalah Lempar cakram Dan lempar lemping Cakram itu yang terbuat Buntar dari Logam Bisa dari kayu Kalau kemudian lemping itu Bisa terbuat dari Bambu Atau mungkin Pipa Itu Kemudian Yang terakhir Yaitu Tolak peluru Besi Yang kalian sudah praktek Kelas dua Kelas tiga praktek itu Bisa dibuat dari logam Dan luar Itu Itu saja anak Mungkin Kalian bisa Mempelajari Bukumu Pelajari bukumu Untuk tugasnya kalian Dan nanti bisa menyusul Lewat WA yang akan Saya kirimkan Ada pertanyaan Kurang jelas Silahkan dijabri Ke pakunya Kalau kalian mau belajar Kalian ingin pinter Baca bukunya Tanya Mbak Goguenya Ada pertanyaan Kalau gak ada pertanyaan Saya tutup Semoga anak-anak Semua dalam keadaan Sehat Dan siap Melaksanakan tugas Dan semangat Melaksanakan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati